Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sedikit mereview mesin tetas full otomatis dengan kapasitas 35 butir rak roller jadi untuk boxnya sendiri saya menggunakan triplek ukuran tebal 12 mili bagian dalam dilapisi aluminium foil luarnya finishing sebagian HPL kemudian rak rollernya ini Pak P yang model Pro saya sebutnya seperti itu karena yang bisa untuk telur burung kecil juga nah seperti ini ini telur burung puyuh dibawahnya lagi kayak telur burung lovebird kicau it lainnya juga bisa untuk kontrolnya saya menggunakan XCW th1 sebagai pengatur suhu otomatis serta pengatur kelembapan otomatis yang dilengkapi dengan humidifier dan juga ada timer untuk otomatis pembalikan telur dan untuk airnya airnya juga sudah otomatis cukup satu kali isi sediakan saja di bagian luar seperti ini dia ada dua selang selang yang pertama ini adalah untuk mengisi air sedangkan ini untuk pembuangan jika terjadi kelebihan air di dalam penampungan yang ada di dalam untuk penampungan dalamnya seperti ini ini yang biru ini adalah humidifier nya kemudian ada yang berwarna putih jadi agak-agak kelihatan kena ini sudah ada airnya dari sini saja Nah itu yang ada kabel kuningnya yang ini ini adalah sensor pelampung jadi ketika airnya berkurang sensornya akan turun dan akan mengaktifkan pompa-pompa air yang ini pompanya nanti air terisi jadi pelampung akan naik dan mencapai limit air maka pompa airnya akan otomatis mati atau berhenti pengisian nah fungsi yang air atau selang pembuangan ini jika airnya berlebihan di misalkan sensornya rusak maka pompa akan nyala terus misalnya seperti itu jadi untuk jaga-jaga agar penampungan yang di dalam tidak Hai tumpah airnya maka saya kasih selang jadi air yang berlebihan akan dikembalikan ke penampungan yang ada di luar ini juga saya kasih soket untuk pompanya jadi bisa dimatikan atau dihidupkan eh langsung saja saya Nyalakan hai 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 ini tombol untuk otomatis pembalikan telur cara settingnya ada di sini sekalian saja saya beritahu caranya Hai ini dampak tombol pencet tombol yang ini tahan hingga muncul P3,2 kemudian pencet satu kali akan keluar OP OP ini nanti keluar angka ini disetting 120 Hai udah 101 20 tapi perhatikan bagian titiknya ya ini ada di sini ini artinya 12 detik untuk merubah modenya pencet yang ini Hai ini 120 detik Hai misalkan titiknya ada tiga ini 120 menit nah ini karena kita pakainya 2 menit jadi 120 detik Hai nah seperti ini 120 detik ini waktu aktif kemudian pencet tombol nomor 2 satu kali CL CL ini close atau delay-nya ini udah 180 atau tiga jam nah tapi kalau untuk menit titiknya harus tiga seperti ini nah ini 180 menit kemudian pencet satu kali lagi tombol nomor 2 keluar loop Hai ini loopnya dikosongkan saja ini loop pengulangan jadi kalau dikosongkan dia akan berulang terus tanpa batas ini tombol yang ketiga untuk menambahkan angka ini untuk mengurangi angka ini kosongkan saja strip kemudian pencet dan tahan nomor 2 ini hingga muncul P3,2 nah biarkan kedipan nya sampai hilang nyalakan kembali Hai nah ini karena belum saya on kan ini pencet yang ini hanya on hai 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 nah ini baru dinamonya bergerak untuk pembalikannya Oke ini akan aktif selama 120 detik Kemudian baru akan delay 180 menit Atau 3 jam Sedangkan ini hanya tombol untuk manual Pembalikan jadi tekan dan tahan Gear nya akan berputar untuk pembalikan telur Ini tinggal dulu Sambil jalan Ini untuk otomatis kelembapan Ini Untuk mengaktifkan humidifier nya Di dalam sedang loran kabut Kabutnya sangat halus Jadi agak keliatan Nah ini Yang disini Untuk pengaturan kelembapan Ada disini Yang sebelah Kanan Untuk cara setting Kita setting kelembapan terendahnya Mencet yang ini tahan Hingga berkedip Nah ini berkedip Nah ini baru bisa dirubah angkanya Saya gunakan minimalnya 60% Kita biarkan hingga kedipan hilang Kemudian untuk maksimalnya Yang bawah Pencet tahan Saya gunakan 62,5 Nah ini berubah 62,5 Jadi karena saya ingin mendapatkan 65% Jadi saya cukup 62,5 Dikarenakan ketika 62,5 Humidifier nya off Itu akan agak sedikit naik Jadi biar nanti kelebihannya tepat di 65% Sedangkan untuk suhu sama saja caranya Ini untuk suhu minimalnya Saya pakai 37,0 Sedangkan maksimalnya Saya pakai 37,5 Nah ini gear nya masih bergerak 120 detik Waktunya habis Nah ini langsung berhenti Nah ini nanti dia tunggu selama 3 jam atau 180 menit Balik lagi ke sini Ini untuk Kalibrasi nya Di tombol yang ini Ini pencet 2 kali cepat Seperti ini Nah Ini keluar OFE Ini untuk kalibrasi suhu Rubah angkanya disini Ini untuk Menambahkan Sedangkan ini untuk mengurangi Disini saya gunakan Kalibrasi minus 1,5 Kemudian pencet tombol ini Ini ke AH Ini untuk kalibrasi kelembapan Sama saja Ini untuk Menambahkan angka Ini mengurangi Disini saya gunakan Kalibrasi nya minus 6% Ini untuk OFE Ini untuk kalibrasi suhu Ini kalibrasi kelembapan Untuk kembali lagi Pencet 2 kali Nah ini saya kembali Kemudian ada fitur lagi Untuk mematikan Pencet 1 kali ini Ini ada OFF Jadi ini untuk kontrol Kelembapan Benar-benar akan mati Jadi dia Bagian belakangnya Berkedip seperti ini Kalau Dinyalakan lagi Dia ON Nah ini dia akan Stop disini Dia tidak berkedip Nah kalau yang E Ini Tandanya sedang aktif Kalau dia sedang tidak aktif Dia Tandanya gak ada Ini Kalau kelembapannya terlalu tinggi Dia akan Muncul huruf D Nah ini sedang memanaskan Saya coba OFF kan Nah ini OFF Nah gantian yang Yang huruf C nya yang kedip Saya ON kan lagi Oke Kemudian yang ini Ini ajalah Untuk kelembapan manualnya Jadi kalau saya pencet Tahan Kelembapannya akan Aktif Atau humidifier nya Munculnya jadi dalam Dia humidifier nya Kabutnya langsung Diisap Sama kipas Untuk diratakan Sedangkan ini Hanya untuk Lampu penerangan Nah seperti ini Ini juga sudah Dilengkapi dengan Thermometer kayu Ada Satu buah Higrometer Mini Ini sudah saya Kalibrasikan Jadi nilainya Sama Untuk suhunya juga Saya kalibrasikan Kesini Nilainya juga ada Sama Kemudian ada Tambahan bonus lagi Senter teropong Telur Untuk candeling Embryo Kemudian ada Nampan kecil Untuk Bisa digunakan Untuk kelembapan Manual Semisalkan Tidak mau pakai Kelembapan Otomatis Yang model humidifier Atau Bisa juga Ini nanti Difungsikan Buat naro Anakan burung Karena kebetulan Yang pesen Mesin ini Dia untuk Telur burung Jadi kalau Telur yang sudah Mau menetas Ini bisa difungsikan Sebagai hatcher nya Tinggal diletakkan Di bawah sini Tinggal dikasih Rumput kering Bisa di bawah Atau bisa di Tas sebelah sini Ini sudah jalan 3 menit Nanti kalau sudah sampai 180 Baru Pembalikan telurnya Akan aktif Untuk Pembalikan telurnya Waktunya Tidak paten 3 jam sekali Tinggal disesukkan Dengan kebutuhan Masing-masing Ini bisa di setel Berapa saja Bagian samping Juga terdapat Lubang ventilasi Yang bisa diatur Ada dua Satu di sebelah kanan Satu lagi Ada di sebelah kiri Jadi ada dua Ventilasi Kemudian pintunya Ada Saya kasih Ini kaca Jadi kalau mau Kontrol Tidak perlu Sering-sering buka Pintu Kalaupun pas lagi Mau kita lihat Lampu pemanas Lagi off Tinggal nyalakan saja Lampu penerang Seperti ini Jadi lebih kelihatan jelas Pengirimannya Sangat Murah Diongkir Karena ini Hanya dihitung Berat aslinya 6 kg Belum Kena volume Meskipun Kalau dihitung volume Bisa sekitar 10 kg Jadi masih aman Untuk Di ekspedisi Apalagi Menggunakan Kargo Jika Anda menyukai Video ini Bisa di like Dan subscribe Dan jika bermanfaat Bisa di share Ke teman Atau kerabat Dan terima kasih Telah menonton Sekian Dan assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih